Intro Semua orang berdoa tetapi inti dari doa sebenarnya adalah satu kesempatan kita bisa berjumpa dengan Bapak kita tanpa mengenal ruang dan waktu. Kapan saja kita berjumpa dengan Bapak kita, Bapak selalu siap. Tetapi berjumpa dengan seorang pendeta dan ini merupakan sebuah pergumulan selalu susah. Mau ketemu pendeta itu susahnya lebih susah daripada mau ketemu Bapak di sorga. Jadi saudara bersyukur punya doa. Yang kedua, doa bukan soal bahasa. Pada waktu saya pulang sekolah, saya berdoa meniru seorang dosen yang mengajar berdoa dan saya diajar berdoa dengan bahasa sengau. Kiranya engkau Allah yang Maha Kudus, turunlah kepada kami umatmu yang telah menantikan engkau. Anak saya bilang, Pih kayak puri misteri. Macam-macam orang berdoa. Doa juga tidak usah harus terlalu puitis. Tidak perlu juga doa seperti itu. Doa biasa saja. Saya dengan teman-teman menerjemahkan Alkitab kebahasa Betawi, Injil Matius, dan saya yang menyumbang dalam Injil Matius, Fasal 6 dan sederhana. Dalam konteks bahasa Betawi, babi kita yang disorge, dikudusin oleh Debe namamu. Jadi Debe mau-mau lu di dalam dunia ini. Pada waktu Yesus marah menghardi kepada Petrus, dalam Alkitab itu, buset dah lu Petrus, kagak ngerti juga. Gue kemplang lu. Tidak usah terlalu ya. Kita di gereja berdoa, Father in heaven, di rumah Kunaun Tessia. Berdoalah dengan apa yang saudara bisa mengerti, karena Allah kan mengerti dengan saudara-saudara. Raja Hiskia berdoa, dan kita semua tahu, pada waktu dia berdoa, ini doa yang paling singkat, di dalam Dua Raja-Raja Fasal 20, ayatnya yang ketiga, itu doa tersingkat. Setelah, atau ada lagi doa Petrus, waktu sedang berjalan di danau, dan dia ternggelam. Saya bayangkan, kalau Petrus itu orang protestan, dan mulai dia tenggelam, dia mulai dengan doa Bapak kami, Bapak kami di sorga, air itu mulai masuk ke kakinya, dikuduskanlah namamu, airnya sudah dipinggang. Doa Hiskia, isinya sangat padat, karena dia bukan berdoa dengan akan, dia berdoa telah. Dalam doanya, dia berkata, aku telah hidup dengan setia, dan tulus hati, dan aku telah melakukan, apa yang baik di matamu. Kalau saudara lulus ini, baru saudara bisa berdoa kepada Bapak. Tetapi kalau kita tidak lulus dengan ini, jangan kita berdoa. Di dalam Yohanas 15 ayat 7, dikatakan, kalau kita tinggal di dalam Yesus, dan firmannya tinggal di dalam kita, maka kita boleh minta apa saja. Dan kalau saudara lihat, bagaimana Yesus berdoa di Getsemani, menurut kesaksian luka, sampai dia penuh ketakutan, dan keringatnya seperti tetesan dari darah itu. Saya tidak tahu benar-benar darah, atau seperti darah, tapi kalau saudara mau berdoa buat Papua, keringat saudara, air mata saudara harus seperti darah, baru Tuhan dengar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena ini temanya dunia, saya ingin sedikit mengambil sebuah topik daya juang, pada waktu Maria ingin melahirkan Yesus, dia berangkat dari Nasaret ke Bethlehem, dan perjalanan ini bukanlah perjalanan yang sangat mudah, karena harus dilalui 156 kilometer, dan itu dikendarai dengan keledai, dan saudara-saudara itu sebabnya, Yusuf harus menyiapkan lampin, untuk melap istrinya dan melap keledainya. Lampin itu adalah kain yang kotor, dan ini menjadi bagian yang penting dalam sejarah kelahiran Kristus. Nanti setelah Herodes tahu pada waktu usia 2 tahun, bagaimana Herodes ingin membunuh anak ini, tapi yang membunuh anak-anak di bawah 2 tahun di Bethlehem, maka Tuhan meminta agar Maria dan Yusuf mengungsi ke Mesir, perjalanan itu jalan darat 960 kilometer. Saudara bisa bayangkan seorang hamil berjalan dari Nasaret ke Bethlehem, itu bukan perkara mudah. Ketika saudara bernyanyi di hari Natal, sebetulnya di balik peristiwa itu ada daya juang. Daya juang yang hari ini hilang di antara kita sekalian. Begitu juga saudara-saudara kalau saudara lihat bagaimana inti dari Natal, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dan dikatakan Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau saya orang Kristen, saya punya juru selamat, dan saya orang Kristen, saya diurapi Kristus, dan saya orang Kristen, maka saya harus mempertuhankan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara dikasih oleh Kristus dalam Matius pasal 2, pada waktu Yesus lahir, maka datanglah orang-orang majus dari timur. Matius 2 ayat 1, dan mereka datang hanya dengan sebuah tujuan, the only one. Hanya satu yang ingin mereka setembah, yaitu Yesus nanti di Bethlehem. Dan saudara-saudara perhatikan perjalanan dari orang-orang majus ini, kalau dari timur saudara perhatikan, dari literatur yang saya baca, tidak mungkin ada yang mengatakan dari Tiongkok, ada yang mengatakan dari ini dan itu. Tetapi sebagian besar mengatakan itu datang dari Persia sekarang Irak. Jalan darat Irak-Iran sampai ke Bethlehem, itu 2.300 kilometer jalan darat di atas aspal. Dan orang majus mereka berjuang dengan onta-ontanya. Maka saya menyebutkan ini sebuah daya juang pada waktu Tuhan minta, nanti setelah ketemu dengan Herodes pulangnya lewat jalan lain, diperkirakan 2.600 kilometer dengan kendaraan onta. Itu perjalanannya bisa 2 sampai 6 tahun. Orang Kristen sekarang mendesak kepada Allah untuk segala sesuatu yang menjadi cepat. Tapi lupa bahwa daya juang itu diminta dari Kristus kepada kita sekalian. Dan amanat agung sudah kita tahu pergi ke seluruh dunia, saya menerjemahkannya amanat agung merupakan misi, satu kali jalan tidak bolak-balik. Kalau saudara mau melayani Tuhan, totalitas kalau saudara mau melayani Tuhan, ada lagu yang seringkali kita nyanyikan, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, buang dirimu, itu satu kali jalan. Bukan sambilan. Amanat agung tidak lagi menoleh ke belakang, dan hanya Yesus yang kita beritakan harus sampai ke tujuan dan membawa perubahan. Nah, Bapak Lipius mohon maaf saya sudah ikut meresmikan rumah doa cukup beberapa kali, tapi saya tidak lihat ada kegerakan. Kalau rumah doa di tempat ini sudah diresmikan dan tidak ada kegerakan, maka itu salah. Kita sudah panjang lebar bicara terobosan, kita sudah panjang lebar bicara Allah akan menghendaki Papua kembali ke Jerusalem, tetapi ini harus ada perubahan. Presiden Gidi, pendeta Dorman Wadikmo dalam perjalanan bersama saya dari Wamena ke Tolikara, dia mengatakan orang Papua akan punah satu karena HIV, dua karena minuman keras. Mungkin satu kali orang Papua tinggal kenangan. Seperti Indian, seperti Aborigin. Berikutnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah enggak muncul saya berhenti. Muncul di depan. Gangguan. Saya kira saya sampai di sini saja biar yang teman-teman lain. Saya ingin teman-teman dari Fukri boleh bangkit berdiri sebentar saja. Pak Romo, saudara tahu bahwa orang-orang dari Fukri ini kumpul satu hari untuk dua jamnya saja, kita harus berdoa panjang untuk bisa berkumpul. Cari waktu untuk pertemuan tiap bulan tidak mudah. Satu di Amerika, satu di Hongkong, nanti Romo ini akan diangkat menjadi uskup ortodoks satu-satunya dari Indonesia di Yunani bulan Agustus ini. Mereka semua orang yang super sibuk dan mereka punya waktu berhari-hari di Papua. Saya kira ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita sekalian melalui Papua. Terakhir saya ingin sampaikan, boleh enggak cuplik yang dari Barna? Boleh di klik? Terus Terus Boleh terus Silahkan terus Terus saja Terus Silahkan terus Lagi Nah Nanti saya dengan Pak Charles kita akan ketemu dengan tim Barna Dan Pada tahun 2021 kemarin adanya pandemi 4 dari 10 pendeta Tolong di Enter lagi 4 dari 10 pendeta protestan sebanyak 38 persen dan 51 pendeta dari arus utama secara serius mempertimbangkan untuk meninggalkan pelayanan. Jadi pandemi membuat banyak orang berhenti melayani Tuhan. 46 persen pendeta lebih mudah di bawah 45 tahun untuk berhenti 34 persen pendeta di atas 45 tahun untuk berhenti. Jadi lebih dari 35 persen 40-45 persen ini merupakan angka kritis bagi kita sekalian. Selanjutnya Silahkan di next Kita juga sedang menghadapi penurunan luar biasa yang menghancurkan dalam keyakinan Alkitabiah orang Kristen yang dilahirkan kembali. Para pendeta tidak dapat berasumsi bahwa anggota jemat atau organisasi Kristen masih memiliki pandangan Alkitabiah. Dan saya kira ini PR ya. Di sini kita perlu berdoa. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar teman-teman dari Fukri bisa lebih banyak bicara. Terima kasih.